selamat pagi dan selamat matahari sekarang kita sedang dalam perjalanan ke pulau panggang kita berangkat dari dermaga marina kurang lebih akan menempuh perjalanan 3 jam mudah-mudahan kita semua selampat sampai tujuan karena hari ini kita akan melakukan berbagai akispa seru seperti kita akan syuting kita akan bikin permainan quiz ranking 1 tapi dalam konsep syuting jadi diharapkan lewat konsep ini anak-anak dapat lebih serius lebih jujur dan lebih fokus untuk kegiatan yang kita akan lakukan hari ini di lain tempat juga kita akan mengadakan cooking class bersama ibu-ibu masyarakat panggang dan juga ada kegiatan membuat kreativitas dari tas jadi itu sekilas hari ini mudah-mudahan kegiatan seru dan menarik dan yang paling penting bisa menghadirkan senyum bagi masyarakat dan anak-anak di pulau panggang selamat matahari tidak apa-apa mukanya gelap yang penting sifatnya bawa tempatnya bang u u u u u u u u Boleh bapak coba ya, tolong batu bapak ya, balon batu bapak bisa ya, balonnya keras ya, balon suaranya, balon balonnya Kita siap untuk syuting ranking 1, tapi kita akan awali dulu dengan pemanasan dengan nari bareng dengan iringan lagu ya Sampai jumpa Jalan dulu Kelas inspirasi Jelajah Pulau Kelompok panggang mempersembahkan ranking 1 Kelompok peserta dari SD panggang 1 dan 3 Dan sekarang mari kita sambut membawa jarak kita Kevin dan Tanti Ketan Pagang Pada saat hari proklamasi 17 Agustus 1945 Siapakah yang menjahit bendera merah putih? Jawabannya adalah Fatmawati Ya ada yang benar Yang pantangannya diangkat Pertanyaan kedua Pulau Panggang termasuk ke dalam provinsi? Siapakah Presiden Republik Indonesia ketujuh? Kalau misalkan kita pegang Kalau misalkan kita jalan ini kita pegang Kak, ada dompet Eh? Tunggu capek Kita lekel ya Tadi kakak yang lewat Kakak yang lewat Eh? Kita dilewat? Ayo kuh, kita balikin aja Kita harus jujur Tunggu juga dong gitu Eh kak! Terima kasih kita kembali lagi dan kita akan lanjutkan di babak kedua ya Pak Dari gelas ini akan diberikan tisu dari kuning ke putih dan dari merah ke putih Nanti kalian harus tulis disitu jawabannya mana yang sampai duluan yang warna kuning ke putih atau merah ke putih Ke warna gelas mana yang akan lebih dahulu sampai di gelas ini Dilihat ya Mari kita lihat sama-sama Kuning atau merah Yang jawabannya merah siapa? Kenapa jawabannya merah? Ya sudah, tutup lagi, taruh di bawah Jawabannya adalah orang yang sama Coba kita lihat sama-sama Empat, lima Ternyanya lima tetes Tiga, empat, lima Tiga, mana bro Tiga, warna Kalau buang sampah? Buang sampah pada tempatnya. Ranking 1. B. Sampah 1. Iya, terima kasih adik-adik sekalian. Kita kembali lagi sekarang ini ada di babak final. Tentang suayang. Ketika kalian mau jawab, kalian harus mengambil bendera. 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 Ranking 1. Ketika kalian mau jawab. Pertanyaan pertama dari saya, jumlah warna pelangi adalah? Ayo ambil. 7. 7. 7. 7. Iya, 7. 1. 1. 1. Pertanyaan kedua. Konsentrasi. Bagian tubuh ikan yang digunakan untuk bernafas adalah? Iya, ori. Bagian. Insang. Iya. Benar. 1. Babak penertuan. Pertanyaan terakhir. Kabupaten dikepalai oleh seorang... Ayo! 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 Kerajinan kemoceng dibuat menggunakan bahan... Kemoceng. 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 Oke. Ori. Ori. Apa? Dari apa? Kerajinan. Bulu ayam. Jawabannya... Bulu ayam! Yeay! Udah apa? Kemenangnya adalah... Kolori. Yeay! 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 Buang sampah pada tempatnya. Oh iya. Kalau aku buang sampah sembarangan, otomatis negaraku dan pulauku pasti akan kotor. Dan, gak ada yang mau datang main ke negaraku. Mulai sekarang, aku akan menjaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Ranking 1! Ranking 1! Ranking 1! Ranking 1! Bisa gak tuh? Nah, kita sudah mendapatkan... Pemenang. Pemenang ya. Pemenang dan finalis ya. Pemenang dan finalis ya. Pemenang dan finalis. Tadi ada dua. Ada Teddy dan Hori. Pemenangnya tadi adalah... Hori! Tepuk tangan dan Hori. Ya, buat Hori. Ya. Oke. Ah, terimakasih buat ade-ade semuanya yang sudah berpartisipasi dalam acara syuting ranking 1. Sudah menjawab semua pertanyaan dari kami. Ya, benar. Nah, selanjutnya kita akan menyerahkan hadiah untuk pemenang 1 dan 2, quiz ranking 1. Selamat ya, Ori. Tepuk tangan, Dan. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat, Teddy. Adik-adik dari SDN Panggang 01 dan 03, akan separtisipasinya untuk quiz ranking 1. Kita sudah senang-senang bareng, ya. Dan kita sudah mendapatkan finalisnya, dan kebetulan dia yang pemenang 1, itu kelas 3. Mengalahkan Teddy yang kelas 6. Dan mereka ini sangat pintar bisa menjawab pertanyaan kami. Sekian dari kami, tim ranking 1. Selamat berjumpa kembali di batch selanjutnya. Dadah! Selamat berjumpa kembali di batch selanjutnya. Selamat berjumpa kembali di batch selanjutnya. Dan kita akan kasih ke adik yang ini, siapa namanya? Heeey Aku gak dikasih aja toka Hehehe 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 Senyum Hehehe Satu lagi Satu Yang tadi mau dipotong juga Yang ini Hehehe Hehehe Terima kasih semuanya Halo nama saya Rocky Profesi saya sebagai ilustrator Tadi saya sempat bermain dengan anak-anak Dan belajar menggambar Bersama anak-anak kelas Satu sampai kelas tam Ada beberapa Hal yang menarik adalah Ternyata mereka mempunyai bakat gambar yang sangat baik Contoh seperti ini Mereka sudah paham bagaimana mengkonsep gambar Meskipun dengan gaya anak-anak Seperti ini Kan saya melihat Mereka imajinasinya cukup tinggi Di sisi saya Saya mau menanamkan bagaimana Kalau minjeminnya dua ya dibalikinnya dua Jami tapat dan jami tanam Dan orang jujur itu pasti resipnya mujur Tau bahwa Pulau Ramu itu deket dari untung Jawa Cuma segitu doang Dapainya segitu aja Jadi mereka ya Di luar Kelopanggang berat Misalkan tadi lucu banget Kayak ini foto siapa panggilan Tasari Oh yang di uang 2000 Nanti saya bikin garis Dan itu gak boleh duduk di luar garis Mereka duduk di dalam garis Sampai sempit Pak garisnya kurang Berarti mereka sudah Sudah punya komitmen Itu yang di luar Dugaan saya Saya baru kelas 1-3 Jangan kena garis Maju Itu yang menarik Mana balon ya Dan saya yakin anak-anak pelopanggang pun Bisa menggambar dengan baik Bisa menjadi sebuah ilustrator yang baik juga Jika mereka memilih cita-cita yang Cita-cita yang menjadi seorang ilustrator Dan jangan takut untuk buruk mimpi Sesuai dengan apa yang kalian ingin Terima kasih 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 Terima kasih